Selamat pagi, selamat memasuki hari minggu pertama Advent 2023. Kita awali renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah, Bapak Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon, bukalah hati kami, agar dapat mengenal kehadiranmu dalam diri Yesus Kristus Putramu, sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya. Sebab dialah Putramu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berpuasa ala sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Bapak ibu saudara-saudariku pendengar embun surgawi yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa, kita memasuki minggu pertama Advent di tahun 2023. Kita tahu bersama bahwa masa Advent adalah persiapan menyambut kedatangan Kristus yang akan kita rayakan pada hari Raya Natal nanti. Namun, masa Advent juga menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Kapan hal itu akan terjadi? Kita sama-sama tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Tetapi satu hal yang pasti adalah, Allah menghajak kita senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga di sini tidak sama halnya dengan begadang. Namun, Allah menghajak kita berjaga-jaga seperti hamba yang setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ia tetap melakukan yang terbaik Agar apabila Sang Tuhan datang, Ia didapati sudah menyelesaikan tugasnya dengan benar dan penuh tanggung jawab. Kita memasuki masa Advent 2023 dengan sukacita. Dalam masa Advent yang merupakan masa penantian kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, kita diajak untuk tetap setia dan percaya kepada Yesus Tuhan kita. Minggu Advent pertama mengingatkan kita untuk memiliki pengharapan bahwa Yesus pasti akan datang menyelamatkan kita. Dia pasti akan membantu kita. Banyak dari antara kita yang tidak lagi memiliki pengharapan karena pelbagai kesulitan hidup di dunia ini. Mari terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Seperti dalam tema Hari Orang Muda Sedunia ke-38, minggu lalu 26 November 2023, bersukacitalah dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12 Marilah, saudara-saudariku, kita memasuki masa Advent ini dengan semangat dan kesadaran baru untuk menjalani hidup kita sebagai pengikut Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Mari kita terus berjuang untuk setia jaga hati dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semoga kesetiaan iman kita ini akan menjadikan kado Natal yang menyenangkan hati Yesus dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus, bimbinglah kami memasuki masa Advent ini dengan semangat iman yang baru untuk menjadi hamba-hambamu yang setia dan bertanggung jawab, berjaga-jaga, sambil berdoa senantiasa. Amin. Tuhan bersamamu, semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.